Hati-hati dengan binatang kecil ini. Binatang apa ini? Simak dalam GUTOM82 berbagi informasi. Check it out! Hati-hati dengan binatang kecil ini. Walaupun kecil, binatang ini sangat menyakitkan yang menyebabkan tangan bisa bentol-bentol merah dan sangat-sangat gatal. Dan gatalnya bisa berhari-hari. Dan jeleknya juga akan meninggalkan bekas nantinya. Tapi walaupun nantinya juga akan hilang. Tapi proses hilang bekasnya itu bisa membutuhkan waktu hampir 3 mingguan lebih baru hilang. Nah, sebenarnya binatang kecil apa ini? Sebagian orang bilang ini adalah agas. Tetapi setelah saya cek di Google, ternyata binatang ini dijuluki banyak nama. Binatang ini sejenis serangga, menyerupai nyamuk, tapi bukan nyamuk. Di Wikipedia, saya lihat disebutkan dengan berbagai nama, yaitu agas. Sudah menyebutnya gegat, kekorok, kelulut, kerawai, Rengit Sesorok Segenting Suruk Tawang-tawang Dan bahasa Inggrisnya Nah, dengan julukan berbagai nama ini, akhirnya saya berkesimpulan bahwa sebenarnya binatang ini berarti ada di setiap daerah. Sehingga setiap daerah mempunyai nama dan sebutannya masing-masing. Sampai di Inggris pun ada. Ini adalah sejenis serangga yang menyerupai nyamuk tetapi lebih kecil dan biasanya terdapat di tepi laut, sungai, dan kawasan semak-semak. Hmm, kalau di tepi laut sih benar. Karena saat ini saya terkena di daerah tepi laut. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada artikel yang mengatakan bahwa agas ini mengandung racun. Racun itulah yang menyebabkan rasa gatal yang sangat luar biasa. Warna dari serangga ini sebenarnya warnanya hitam, kecil. Jadi, kalau tergigit, kita nggak tahu tergigit oleh jenis serangga ini. Tapi, rasa luar biasanya gatalnya itu sangat-sangat luar biasa. Dan kalau sudah garuk, tidak akan susah untuk menghilangkan rasa gatalnya. Sehingga, seberapa orang akan menyebabkan luka karena semakin digaruk akan terus semakin membuat luka. Tapi kalau tidak digaruk, juga emang. Rasanya soalnya enak banget. Jadi, kalian bayangin aja deh sebentar. Saya bayangkan dulu ya. Digigit nyamuk aja. Kalau digaruk, rasanya kan enak banget tuh. Apalagi serangga ini. Semakin digaruk, bentolnya akan semakin enak. Tetapi, resikonya akan membuat luka. Dan, semakin sering digaruk, akan susah sembuhnya. Itulah kenapa benatang ini sangat luar biasa. Dan, cukup banyak bentolnya juga menyisahkan bekas. Dan bekasnya ini tergantung dari setiap kondisi badan kita, tubuh kita. Ada yang bisa cukup lama hilangnya, bisa sampai 3 mingguan. Dan terjadi pada saya, itu cukup lama, bisa sampai 3-4 minggu baru hilang bekasnya. Lantas, bagaimana cara pencegahannya? Kalau binatangnya, saya rasa tidak akan bisa dicegah ya. Tapi, kita lah yang harus mencegah, mengantisipasi diri kita. Karena namanya binatang, mau kemana aja, ya urusannya dia kan. Jadi, kita yang harus mencegah, mengantisipasi diri kita sendiri. Cara pertama, saat tidur atau keluar rumah, sebaiknya kalian menggunakan celana panjang, plus kaos kaki. Ya, walaupun ada yang bilang kalau agas itu menembus kaos kaki kita. Tapi, minimal sebagai pertahanan pertama, tidak apa-apa dicoba. Nah, cara kedua ini lebih efektif menurut saya. Yaitu, dengan menggunakan losin anti nyamuk. Karena, biasanya serangga ini tidak suka dengan mewangi yang sangat efektif. Dan, itu sudah saya lakukan sendiri. Dan, cukup, eh, cukup, cukup-cukup sangat efektif. Nah, mudah-mudahan kalian yang mau nonton video ini jangan sampai terkena seperti saya ini ya. Tapi, kalau sudah terkena, setidaknya kalian sudah tahu binatang kecil apa ini. Oke? Nah, demikian video berbagi informasi dari channel Guntom82. Dan, kalau kalian ada komentar, silakan komentar di kolom bawah video ini. Semoga video berbagi informasi ini bermanfaat buat kalian yang sudah menonton. Dan, saya berharap kalian bisa menjadi bagian dari channel ini. Kalian hanya cukup dengan mengklik subscribe-nya, lalu, mengklik loncengnya. maka kalian sudah menjadi bagian dari channel Guntom82. Terima kasih buat kalian semua. Salam dari channel Guntom82. 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 Terima kasih.